Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua, yaitu cara melakukan pengecekan pajak kendaraan secara online untuk seluruh Indonesia. Dan ini kita melakukannya tanpa menggunakan aplikasi apapun ya. Di sini kita bisa melakukannya menggunakan browser internet yang ada di HP kalian. Kemudian setelah itu silahkan kalian buka untuk link pengecekan pajak secara online. Untuk linknya ada di deskripsi video saya ya. Ya, untuk contoh di sini saya akan melakukan pengecekan pajak Jakarta ya. Pertama kita masukkan untuk nomor polisinya. Kemudian setelah itu masukkan untuk huruf yang ada di belakang nomor kendaraan. Nah, kalau misalnya ada permintaan link seperti ini, abaikan saja ya. Tinggal kita centang di sini saya bukan robot. Lalu setelah itu pastikan kalau di sini kita manusia ya. Di sini ada perintah, kita suruh memilih untuk perahu. Kita tap saja satu persatu. Jika sudah, kemudian kita pilih verifikasi. Berikutnya pilih cari. Dan berikutnya untuk data kendaraan yang akan saya periksa di sini muncul ya. Untuk data pajak ada di bagian bawah ini ya. Bisa kalian lihat. Untuk jumlah PKB, denda, berikut lain-lainnya ada di bagian bawah ini. Nah, kalian silahkan lakukan untuk pengecekannya pada link yang ada di deskripsi video saya. Ya, dan di situ ada beberapa link untuk tiap-tiap daerah. Oke teman-teman, mungkin ini saja untuk video kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.